Intro Kami ucapkan selamat datang di webinar kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang teknologi interprabilitas di masa yang akan datang. Jika kita bicara interprabilitas, maka kita bicara mengenai jenis-jenis interprabilitas yang akan mendukung. Sekali lagi kita bergaris bahwa interprabilitas adalah kemampuan dua buah sistem untuk saling berkomunikasi walau sistem tersebut berbeda. Bayangkan saja ada dua bahasa yang berbeda kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan satu cara yang tidak menyulitkan bagi kedua belah pihak. Inilah yang kita sebut dengan interprabilitas. Biasanya interprabilitas itu berdasarkan pada suatu standar yang kita sebut dengan standar interprabilitas. Pada saat kita bicara standar, maka terdapat banyak sudut pandang bagaimana standar itu diterapkan. Bisa diterapkan di database atau data, bisa diterapkan di aplikasi, dan bisa diterapkan di arsitektur. Ketiga interprabilitas ini jika digunakan secara bersamaan, itu akan menghasilkan suatu konsep yang kita sebut dengan enterprise integration. Layaknya menyatukan dua orang, insan yang berbeda, interprabilitas, dua sistem yang berbeda juga memiliki banyak isu. Isu pertama adalah banyaknya pilihan. Walaupun interprabilitas didesain untuk saling bisa berinteraksi tanpa mempertimbangkan teknologi yang ada atau arsitektur yang ada, terdapat banyak pilihan untuk mengaplikasikan interprabilitas. Sebagai contoh saja, pada saat kita bicara database, maka kita memiliki banyak pendekatan untuk pendekatan database, agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Mulai dari pendekatan berbasis driver, seperti contohnya ODBC, atau sampai pendekatan berbasis akses data, misalnya kita menggunakan pendekatan OLEDB. Kemudian, isu yang berikutnya adalah titik mulainya. Kadang-kadang, di sebuah perusahaan, pada saat kita bicara interprabilitas, mereka sudah berada di tengah-tengah kondisi memiliki sistem, tetapi belum mendukung konsep interprabilitas. Hal ini tentu saja tidak semudah apabila kita belum memiliki sistem, kemudian mendesain sejak awal sistem tersebut memiliki aspek interprabilitas. Hal ini terkait dengan isu yang ketiga. Isu yang ketiga adalah bagaimana untuk meyakinkan bahwa sebuah aplikasi yang dikembangkan terlebih dahulu bisa mendukung interprabilitas yang ada sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal tersebut? Bicara seperti ini, biasanya kita bicara dulu di level arsitektur. Kalau kita bicara di level arsitektur, kita ingat bahwa konsep yang paling cukup ternama pada era interprabilitas, adalah arsitektur berbasis layer. Di sini, arsitektur terbagi menjadi data layer, business layer, service layer, presentation layer, dan cross-cutting layer. Layer-layer ini didesain untuk saling intro. Ambil contoh, misalnya kita ambil contoh cross-cutting layer di bagian security. Mungkin kita sudah mengenal yang kita kenal dengan SSO atau single sign-on. Contohnya, kita menggunakan Microsoft account untuk login ke berbagai macam sistem. Kita menggunakan Facebook untuk login ke berbagai macam aplikasi. Atau kita bicara presentation layer. Ambil contoh, misalnya HTML5, yang saat ini digunakan baik untuk aplikasi mobile, aplikasi web, bahkan aplikasi desktop. Dengan kata lain, pemikiran arsitektur menjadi dasar bagaimana sebuah teknologi berbasis interprabilitas dikembangkan. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana kita menuju ke arah sana. Secara sederhana, kita memiliki lima langkah untuk menuju ke arah sana. Yang pertama, kita harus memikirkan tipe aplikasi yang akan kita kembangkan. Kita memikirkan bagaimana aplikasi tersebut kita letakkan. Kita memikirkan teknologi yang tepat untuk aplikasi tersebut. Berdasarkan constraint, multiple realistic constraint tentunya. Kita bicara atribut kualitas yang kita harapkan dari solusi tersebut. Hingga kita memikirkan cross-cutting concern. Kita ambil contoh application type. Di langkah pertama ini, kita membandingkan berbagai macam benefit solusi yang bisa kita terapkan pada permasalahan aplikasi yang dapat berintrop antara satu sama tipe lain. Misalnya kita menggunakan desktop application. Apabila kita berpikir bahwa kita membutuhkan performa yang kuat. Sebagai contoh, video game misalnya. Atau kita bicara mobile application. Jika kita memiliki pertimbangan agar solusi yang kita gunakan bisa digunakan oleh massa yang cukup banyak. Kita mempertimbangkan aplikasi web. Jika kita hendak memberikan aspek kemudahan dalam memperbaiki dan mendeploy sebuah aplikasi. Atau kita mendiskusikan mengembangkan aplikasi berbasis service. Jika kita mempertimbangkan, akan melakukan komunikasi antara mesin ke mesin. Langkah kedua adalah menentukan strategi deployment. Di sini kita memiliki empat langkah setidaknya. Atau empat strategi. Yang pertama, strategi yang umum yang kita lakukan adalah kita memasangkannya di komputer yang kita miliki. Konsep seperti ini disebut dengan on-premise. Atau kita host di sewaan hosting yang sudah cukup banyak dan telah ada di sekitar tahun 90-an. Ini yang kita kenal dengan traditional hosting. Atau kita mengkombinasikan antara hosting tradisional dengan PC yang kita miliki. Ini yang kita sebut dengan hybrid. Atau kita mengintegrasikan seluruhnya dan memikirkan fleksibilitas untuk pengembangan ke depan. Ini yang kita sebut dengan cloud-based. Langkah berikutnya adalah pertimbangan teknologi. Jika bicara pertimbangan teknologi, maka kita akan memiliki banyak sekali teknologi yang bisa kita aplikasikan untuk memperoleh interoperabilitas yang kita inginkan. Mulai dari infrastruktur. Ambillah contoh pada saat kita mengaplikasikan standar seperti HDMI atau USB-C. Itu adalah teknologi yang mendukung interoperabilitas antar perangkat, bukan? Atau pada saat kita bicara web server, kita bicara IIS contohnya. Web server yang memiliki kemampuan untuk interrupt. Dia bisa berjalan gitu ya. Atau dia bisa menjalankan solusi, baik itu solusi berbasis Microsoft ataupun non-Microsoft. Atau kita bicara development tools misalnya, teknologi seperti development tools seperti Visual Studio misalnya. Yang memungkinkan Anda mengembangkan aplikasi web, hingga aplikasi smartwatch berbasis design yang dimiliki oleh Samsung. Selain itu kita berdiskusi mengenai atribut kualitas. Atribut kualitas sebenarnya adalah mengeset ekspektasi kita seberapa mencukupi solusi interoperabilitas yang kita harapkan. Di sini kita memiliki kualitas terkait dengan perancangan, kualitas terkait dengan runtime, atau bagaimana aplikasi tersebut dijalankan, kualitas terkait dengan sistem, dan kualitas terkait dengan pengguna. User quality biasanya kita tangani dalam satu bidang sendiri yang kita sebut dengan Computer Human Interaction. Sistem quality, runtime quality, dan desain quality biasanya satu kesatuan dalam studi yang kita kenal dengan software quality. Kemudian kita bicara cross-cutting concern. Pada tahap ini kita bicara bagaimana interoperabilitas mempertimbangkan aspek keamanan, otorisasi, komunikasi antara dua belah pihak, bagaimana prosesnya, manajemen eksepsi, hingga instrumentasi ataupun pencatatan kegiatannya. Terdapat filosofi desain services, yaitu berbasis remote procedure call. Ini seperti bagaimana kita memanggil sebuah instruksi yang terdapat di televisi dengan menggunakan remote. Kemudian ada service oriented architecture. Ini seperti layaknya kita mengirim sebuah cat, misalnya, menggunakan ekspedisi courier. Kita harus menulis tujuannya, kita diwajibkan untuk menulis nomor telpon, kita diwajibkan untuk memilih layanannya, apakah layanan satu hari sampai atau yang lain. Itu yang kita kenal dengan konsep service oriented architecture. Atau yang cukup ternama saat ini adalah resource oriented architecture. Seperti yang disampaikan dengan representational state transfer atau RES. Implementasi address yang cukup terkenal saat ini adalah berbasis notasi yang kita kenal dengan JSON, notasi javascript. Konsepnya sederhana, konsep resource oriented architecture itu seperti layaknya konsep pengalamatan yang terstruktur. Ini mengingatkan Anda pada pengalamatan seperti di bawah negara ada provinsi, kemudian di bawah provinsi ada kota atau kabupaten, di bawah kota ada kecamatan, dan kelurahan, dan seterusnya. Resource oriented architecture melakukan proses arsitektur berbasis sumber daya. Dalam hal ini tentu saja sumber dayanya bisa dilewatkan dengan berbagai macam konsep pesan, seperti menggunakan JSON ataupun menggunakan teknologi yang lain. Ini adalah contoh dari unified model. Pada dasarnya kalau kita bicara unified model itu lebih mirip dengan konsep palugada. Jadi kalau kita bicara unified model maka kita bicara suatu teknologi yang mendukung komunikasi jenis apapun, memfasilitasi komunikasi jenis apapun. Contohnya adalah WCF, atau singkatan dari Windows Communication Foundation. WCF sekitar hadir di start tahun 2005 ya, artinya sudah cukup lama, sudah 13 tahun lebih gitu ya, dan mereka mengusulkan suatu konsep yang mana sebuah komputer, beberapa komputer apabila hendak berkomunikasi dengan apapun itu, dengan gaya apapun itu, baik itu menggunakan RESTful, menggunakan SOAP, atau menggunakan TCP, mereka bisa berkomunikasi dengan pendekatan WCF services. Menarik memang, tapi sayangnya konsep WCF ini, jika dibandingkan dengan XML web service, WCF service ini lebih terkesan cocok untuk sistem yang dikembangkan pada era sekarang, atau sistem yang baru. Pada saat kita bicara legacy system, maka mungkin web service lebih cocok, karena peran dia lebih berada di middleware. Nah, kalau kita bicara pengembangan aplikasi berbasis service, saat ini ada suatu konsep yang lagi modern, di kisaran tahun 2017-2018 yang dikenal dengan model drive and development. Bahkan model drive and development ini beberapa teknologi mengklaim tanpa perlu pengembangan atau source code programming sedikitpun. dan mereka menjadi dasar teknologi-teknologi modern berbasis service seperti Windows Communication Foundation, web API miliknya ISP.MVC, web service yang sudah lahir di kisaran tahun 1999-2000, atau legacy connected system, yang sudah ada semenjak Windows 98 mungkin. dan di sini kalau kita bicara semuanya, semuanya menggunakan protokol yang standar dengan format messaging yang disepakati. Oke, ini contohnya adalah salah satu teknologi gratis yang dikenal dengan Microsoft Flow. Microsoft Flow ini sebenarnya, kalau saya boleh bilang, ini seperti MyShift Application ya. Jadi, dia bisa mengintegrasikan sekumpulan services, sekumpulan services yang bisa kita pakai untuk mengotomasi sebuah pekerjaan. Apabila contoh misalnya kita hendak mengirim email setelah ada orang yang memention kita, maka di situ kita bicara bagaimana kita menggombinasikan Twitter dengan email. Atau misalnya melakukan integrasi antara Dropbox, Office 365, dan juga teknologi yang lain, misalnya Slack. Dan di sini bisa dilihat bahwa saat ini banyak teknologi yang menggunakan konsep services, mulai dari Instagram, Twilio, Slack, Facebook, Yammer, Twitter, dan masih banyak lagi. Anda bisa membayangkan bagaimana kombinasi untuk mengintegrasikan banyak teknologi tersebut. Sebagai contoh, pada saat ada tugas pekerjaan di email, dia secara otomatis langsung membuat task di bundle list, dan membuat deadline di Google Calendar misalnya. Atau memention teman Anda untuk mengerjakannya untuk Anda di Facebook. Itu bisa dilakukan. Di sini Microsoft Flow memiliki beberapa pendekatan ya, mulai dari bisa merancang sebuah Flow itu dengan menggunakan drag and drop seperti ini, minimum coding. Kemudian kita bisa melakukan model teknologi approval, dan kita juga bisa menggunakan data on premise, seperti misalnya kita menyimpan ke data SQL server. Dan ini ada banyak. Selain itu, modern application juga bisa dikembangkan dengan teknologi seperti misalnya War Apps. War Apps ini didesain untuk pengembang yang hendak mengembangkan aplikasi berbasis connected system dengan pendekatan model driven. Artinya kita merancang modelnya, aplikasinya, kemudian aplikasi tersebut bisa berjalan di desktop, mobile, atau yang lain. Dan di sini ada beberapa contoh bagaimana teknologi tersebut bisa dikembangkan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Jadi apa yang kita bahas kali ini? Kali ini kita bicara bagaimana interoperabilitas di masa yang saat ini, dan bagaimana perkembangannya, termasuk peluangnya dan juga tantangannya. Dan di sini kita mendiskusikan bagaimana arsitektur menjadi awal, sebuah interoperabilitas yang benar. Kita tadi membahas mengenai lima langkah untuk mengembangkan sebuah konsep interoperabilitas berbasis arsitektur, dimulai dari pemilihan teknologi misalnya, hingga yang lain. Dan kemudian kita diskusi mengenai konsep connected system, unified model, dan pilihan kita untuk mengembangkan service development teknologi yang merupakan dasar dari interoperabilitas. Demikian sesi webinar kali ini, sampai jumpa di webinar selanjutnya.